Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel English with Fanny Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan tentunya diaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan lagi materi pembelajaran lainnya dari saya Di video kali ini, kita akan belajar tentang Simple Present Tense Dimana Simple Present Tense sendiri sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Bagi teman-teman yang belum menonton video saya tentang apa itu Simple Present Tense Silahkan nonton videonya di atas sini ya Dan tentunya kalian pasti paham bagaimana penggunaan Simple Present Tense tersebut Berikut adalah contoh kalimat yang saya buat bagaimana penggunaan Simple Present Tense Yang pertama yaitu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang diulang-ulang John always goes to school every morning John selalu pergi ke sekolah setiap pagi Si Yusuali gets up at 5 o'clock every day Dia biasa bangun pagi jam 5 setiap hari I come to your house on Saturday Saya datang ke rumah kamu setiap hari Sabtu Nah, yang berikut adalah untuk menyatakan kebenaran umum Misalnya The sun rises in the east and set in the west Matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat Kemudian contoh yang berikut Misalnya adalah The earth goes around the sun Bumi berputar mengelilingi matahari Contoh yang berikut adalah Misalnya A year has 12 months Satu tahun ada 12 bulan Kemudian yang berikut adalah Untuk menyatakan perintah atau permintaan Get out of the room Get out of the room Keluar dari ruangan ini Call the police if you want Panggil polisi jika kamu menginginkan Atau telpon polisi kalau kamu mau Let us do our homework Mari kita mengerjakan PR kita And simple present tense yang terakhir Digunakan untuk menyatakan larangan atau peringatan Don't do it Jangan kerjakan itu Don't tell about him Don't tell about him Jangan bercerita tentang dia Don't go to Papua now Don't go to Papua now Jangan pergi ke Papua sekarang Oke teman-teman Demikian video pembelajaran kita hari ini Dan itu adalah beberapa contoh penggunaan dalam simple present tense I hope you guys can understand and know about a little bit How to use a simple present in English And thank you so much for watching And see you in next video